Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Ini adalah STB HG680P saya yang kebetulan sedang error teman-teman Jadi tidak bisa saya lakukan flash dengan menggunakan metode UBT Mampu metode-metode yang lain Di video ini saya akan perbaiki error ini ya Sehingga kita bisa flash lagi dengan berbagai metode dan berbagai firmware teman-teman ya Dan nanti akan saya tunjukkan error yang terjadi di STB HG680P saya ini Oke teman-teman simak terus video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya Serta tekan loncengnya teman-teman Supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel kami IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan Untuk ala dan bahannya tentu saja ada sebuah device STB HG680P Kemudian kabel USB male to male Kemudian saya menggunakan bantuan dari adapter ya Supaya STB saya hidup Sehingga bisa terkoneksi ke PC teman-teman Kemudian saya sudah mempersiapkan Sebuah SD card Ini ukurannya 16GB teman-teman Dan saya menggunakan yang kelas 10 Kemudian untuk softwarenya Disini ada boot card maker teman-teman Ini untuk membuat bootloader Yang nantinya akan memperbaiki bootloader di STB HG680P Yang sudah rusak Ini khusus untuk HG680P ya teman-teman Kemudian ada firmware Probox Dan satu lagi ada firmware DTP 1GB U-Boot Ini untuk yang ketiga ini Frameware ini adalah firmware yang dikembangkan dan dibagikan oleh Bang Ari Herlambang Terima kasih kepada Bang Ari Herlambang Yang sudah membagikan firmware ini Kemudian Saya akan tunjukkan dengan USB Burning Tool ya Saya menggunakan USB Burning Tool versi 2.1.6 Dan kita akan lihat Error yang terjadi di STB HG680P saya ini Saya menggunakan bantuan dari firmware Probox teman-teman ya Kemudian Kita mulai ya Kita cek Ini iris bootloader nya di uncheck ya Untuk iris flash nya tetap di checklist Kemudian klik start Kita lihat Error yang terjadi di STB saya Ya Ini ya Inilah error yang Terjadi di STB HG680P saya ya Ini ada peringatan RAM Code Inisial DDR dan sebagainya Sehingga Error ini Menghalangi STB HG680P Untuk Di flashing Sampai 100% Teman-teman ya Oke Ya sudah Bisa dilihat Untuk error nya Sekarang kita perbaiki STB ini teman-teman ya Kita mulai Yang pertama Langkah pertama adalah Membuat Bootloader Ya Di SD card ini Dengan menggunakan Software bootcard maker Teman-teman Nah kita hubungkan SD card nya ini ya Di Buat USB Kita masukkan Ya Sekarang kita Klik Bootcard maker ini Ya Choose disk Disk nya H Kemudian Format Yes Ini ya Kemudian open Dan kita Pilih yang Uboot.bin ya Ini ya Uboot.bin ini Ya Pilih ya Besarnya 4MB Teman-teman Kita lihat Ya Ini 4MB ya Klik open Kemudian Klik make Start Oke Oke teman-teman Format complete ya Klik oke Kemudian close Sukses ya Kemudian close lagi Teman-teman Ya Ini ya Berarti untuk Pembuatan Bootcard maker nya Sudah sukses Dan Tidak usah Dikopy Berbagai Frameware Teman-teman ya Jadi biarkan kosong ya Nih Biarkan kosong Kita Minimize ya Kita caput Untuk USB nya Stack card nya Nah Ini ya Ya Berarti ini sudah Jadi Bootcard maker nya Dan Kita masukkan Bootcard maker ini Ke STPHG680P Teman-teman ya Oke Kemudian Langkah selanjutnya Kita masuk ke USB burning tool Teman-teman Kita masukkan Image Dari VW DTP 1GB Uboot Miliknya Om Hari Her Lambang Open ya Nah Sudah masuk Ini Ini Untuk Konfigurasinya Iris Bootloader nya Diancek Yang di Checklist Yang Iris Flash Teman-teman Klik Start Dan Sekarang Kita Koneksikan Teman-teman Teman-teman Ini Sudah Mau Untuk Flashing Teman-teman Sampai 100% Burning Successfully Teman-teman Teman-teman Sudah Successful Sekarang Kita Stop Ya Dan Posisi SD card Masih tetap Tertancap Di port HG680P Teman-teman Ya Dan Kita Cabut Dulu Untuk Koneksinya Sekarang Kita Import image Lagi Langsung Menggunakan Frameware Probox Teman-teman Ini Berarti Sudah Bisa Kita Flash Menggunakan Frameware Probox Teman-teman Seharusnya Sudah Bisa Kita Flash Klik Open Seperti Biasa Konfigurasinya Untuk HG680P Ini Diancek Pada Iris Bootloader Kemudian Yang Diceklis Hanya Iris Flash Teman-teman Klik Start Kemudian Kita Hubungkan STP Ini Seharusnya Ini Sudah Bisa Langsung Flash Menggunakan Frameware Probox Oke Masuk Ke USB Port 2 Biasa 123 Sampil Mencet Power Oke Berhasil Ya Teman-teman Sudah Bisa Normal Lagi Dan Bisa Kita Flash Langsung Menggunakan Frameware Probox Teman-teman Kita Tunggu Untuk Flashing Ini Sampai 100% Dan Nanti Kita Coba Di Televisi Teman-teman Puan selamat menikmati selamat menikmati SDB HG680P ini di televisi apakah software Probox nya berhasil kita install atau kita flash ke HG680P ini oke teman teman simak terus ya oke teman teman sudah saya siapkan ya untuk SDB nya ini SDB HG680P sudah saya hubungkan dengan kabel HDMI kemudian ada mouse ya saya pakai mouse kemudian adapter sekarang kita hidupkan ya oke teman teman ini sudah masuk ya dan sudah berhasil ya masuk ke Probox 2 teman teman kita klik next ya oh kita pilih dulu English nah ini ya untuk Probox 2 sudah berhasil kita flash ya dan berarti ini untuk SDB HG680P yang tadi error sudah berhasil kita perbaiki ya dengan cara tadi oke teman teman terima kasih sudah menonton video ini silahkan teman teman bisa coba ya jika teman teman mengalami error seperti apa yang terjadi di SDB HG680P terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe nya serta tekan loncengnya teman teman supaya teman teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel kami IT Autodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati